Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah, berita kali ini datang dari PT.Line Industri yang menggandeng OSI OSI adalah perusahaan naval di Perancis Sonobrand Untuk memasok sistem navigasi terintegrasi bagi kapal-kapal frigate Indonesia Indonesia kini tengah dalam tahap memujudkan rencana modernisasi alutsita nasional Ini terlihat dengan berbagai armada tempur baru yang tengah diincar Ataupun ditunggu kedatang saja oleh Indonesia brand Usut punya usut di sisi lain Indonesia melalui PT.Line Industri Ternyata mengontrak OSI Marine System atau OSI Untuk pasok sistem navigasi terpadu Agar nggak kaleng-kaleng labren upgrade yang seperti ini Kapalnya masih bagus di upgrade sistemnya Tapi kalau negara serumpun kapalnya sudah penyok Upgradenya mulai dari badannya, mulai dari isinya Jadi terlalu mahal kalau milik frigate KRI Usman Harun ini Hanya navigasinya brand Usut punya usut di mana navigasi yang dipasok oleh OSI ke PT.Line Industri Menampilkan integrasi sensor navigasi baru dan lama Dengan ketentuan untuk terhubung ke sistem manajemen tempur Dikutip dari Naval News juga bekerja sama dengan TELS NL Sebagai bagian dari peningkatan taktiko Dikatakan juga teknologi OSI yang akan dipasangkan di frigate-frigate Indonesia Yang akan mendukung fungsi navigasi kemampuan tempur MRLF Kontrak tersebut untuk memodernisasi KRI Bom Tomo Usman Harun 359 disebutkan seperti itu Dikatakan jika PT.Line bertindak sebagai kontraktor utama dan kombat sistem integrator Dan bekerja sama dengan TELS brand Nah bagaimana menurut kalian terkait PT.Line Industri menggandeng TELS OSI untuk mengupgrade sistem navigasi Dan agar pengecerutan ataupun sistem pertempurannya bukan kaleng-kaleng brand Silahkan cerut-cerut di kolom komentar Usut punya usut dengan pengalaman yang luas Dalam perkuatan dan proyek pembangunan baru OSI akan memanfaatkan dua aliran keahlian untuk berinteraksi dengan sensor baru dan lama Inti dari proyek ini adalah navigasi dan distribusi data taktis milik OSI Yang akan mengelola semua input sensor dan mendistribusikan ke sistem semua perkapalan Jelas nafal seperti itu brand Selaku presiden dan CEO dari OSI turut memberikan keterangannya soal hal tersebut terkait keterangan upgrade KRI Usman Harun Dia mengatakan jika kerjasama dengan PT.Line Industri Indonesia Merupakan implementasi dari hubungan baik antara kedua negara Usut punya usut proyek ini merupakan representasi dari hubungan lama kami Angkatan Laut Indonesia dan OSI Jelasnya seperti itu Selain itu kerjasama ini juga menunjukkan jika OSI memang bersangat berkomenten Dalam menjalankan sistem navigasi dan integrasi sistem taktis Selain itu ini menunjukkan luas dan kedalaman OSI dalam navigasi dan integrasi sistem taktis Sementara bagian besar bisnis kami saat ini berada dalam proyek pembangunan baru Sebagian besar dari pengetahuan itu dihasilkan dari pengalaman kami bertahun-tahun Mengerjakan beberapa proyek retrofit yang sangat kompleks seperti itu Menurut CEO dari OSI Kemudian wakil presiden pengembangan bisnis juga turut memberikan keterangannya Dia mengatakan jika manajemen pertempuran dan navigasi adalah kegiatan yang terpisah dan tertutup Dan harus rahasia tentunya Brand rahasia lah brand navigasi suatu kapal itu Secara tradisional manajemen pertempuran dan navigasi adalah kegiatan yang terpisah dan tertutup Kapal perang sekarang sedang dirancang dengan cara yang sekarang Menghubungkan sistem yang relevan untuk meningkatkan integrasi dan layanan bersama Seperti yang ditunjukkan dalam kontrak ini antara Indonesia dan OSI OSI sendiri menjadi sangat berpengalaman dan integrasi nav combat terangnya Jadi disebutkan OSI sudah pengalaman dalam mengupgrade sistem tempur di KRI Usman Harun nantinya Seperti itu brand Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar usut punya usut Bukan kaleng-kaleng gak kayak negara serumpun Bercanda PT.Land Industri gandeng OSI Perusahaan naval untuk pasok sistem navigasi terintegrasi bagi kapal frigate Indonesia Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!